dia adalah sosok ulama besar yang tegas tanpa kompromi dia adalah seorang penulis sekaligus sastrawan selain berbagai kiprahnya terhadap Islam dan negara Indonesia dia adalah seorang ulama yang pemaaf dan bijaksana itulah sosok Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dipanggil dengan pensapaan Buya Hamka banyak berbagai kisah teladan hingga kisah pilu yang menimpa dirinya termasuk pada masa rezim order lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno video ini akan mengisahkan salah satu kisah ketika Buya Hamka di fitnah atau dituduh dengan tanpa adanya bukti tuduhan ini mengakibatkan Buya Hamka harus merasakan pahitnya jeruji besi dengan berbagai ancaman hingga penyiksaan yang menimpa dirinya subara-subara bulan suci Ramadan pada tanggal 27 Januari 1964 merupakan cobaan berat bagi Buya Hamka ketika Buya Hamka baru saja beristirahat setelah memberikan pengajian mingguan di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan pada siang hari di tengah istirahatnya tiba-tiba Buya Hamka mendapatkan tamu beberapa orang laki-laki yang berbadan tegap para tamu itu berpakaian preman tetapi beberapa diantaranya tampak membawa pistol di pinggangnya mereka datang disertai dengan membawa surat perintah penahanan berdasarkan undang-undang anti subversif atau pempres nomor 11 dan nomor 13 rupanya Buya Hamka hendak dibawa oleh beberapa orang-orang polisi yang berpakaian preman itu mereka juga menyatakan hendak mengadakan penggeledahan jadi saya ditangkap ujar Buya pelan-pelan agar tidak mengejutkan istrinya yang senang sakit Buya sendiri masih diliputi keheranan atas kedatangan polisi yang berpakaian preman itu tidak ada informasi kemana Buya Hamka hendak dibawa para polisi itu memberi pesan agar pihak keluarga menghubungi Mabes Polri untuk informasi lebih lanjut akhirnya dibawalah Buya Hamka ke dalam sebuah mobil yang segera melesat entah kemana dalam kondisi letih berpuasa dan tidak tahu menau apa kesalahannya Buya Hamka dibawa bersama polisi yang sedang menjemputnya istri Hamka yang ketika itu sedang sakit sangat terkejut sampai tidak sadarkan diri setelah melihat suaminya Buya Hamka dibawa ke markas besar kepolisian seketika suasana menjadi riuh di kediaman Buya Hamka tidak ada satupun anggota keluarga yang menyangka kejadian seperti itu akan menimpa kepala keluarganya empat hari kemudian ketika Buya Hamka diinterogasi oleh salah seorang polisi Buya digertak dengan lantang saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia Gertak salah seorang polisi kepada Hamka tuduhan yang tidak terkira tuduhan sebagai mengkhianat bangsa tentulah sangat menyakitkan hati Buya Hamka Buya terguncang dan hampir terpancing emosinya Buya hanya bisa menangis dalam tuduhan yang tidak beralasan itu dengan isak tangis yang lirih Buya menyelah gertakan polisi itu janganlah saya disiksa seperti itu bikin sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya akan saya tanda tangani tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi kata Buya Hamka kepada salah seorang polisi memang saudara pengkhianat balas seorang polisi kepada Buya Hamka dalam tuduhan yang tidak berdasar dan menyakitkan itu ternyata Buya Hamka dituduh terlibat dalam rapat rahasia untuk menggulingkan Presiden Soekarno dia dituduh menerima uang 4 juta yang tidak jelas mata uangnya dari Perdana Menteri Malaysia selain itu Buya juga dituduh memberikan uang kuliah yang bersifat subversif dan berbagai tuduhan kejahatan yang lainnya menurut Taufik Abdullah dalam buku Malam Bencana 1965 dalam belitan krisis nasional alasan sebenarnya diamankannya Buya Hamka oleh pemerintahan adalah karena majalah panji masyarakat yang dibimpin oleh Buya Hamka telah menerbitkan sebuah esai yang berjudul Demokrasi Terpimpin esai itu berisi kritikan terhadap Presiden Soekarno akhirnya tanpa adanya kejelasan Buya Hamka ditahan tanpa proses pengadilan Hamka benar-benar dihadapkan dengan situasi yang amat berat dia terpaksa menghabiskan ibadah puasa dibalik jeruji besi namun Hamka tidak sendiri sejumlah tokoh lain mendapatkan perlakuan yang sama bahkan ada yang diamankan jauh sebelum Buya Hamka di penjara situasi politik kala itu rupanya yang menjadi sebab penderitaan Hamka dan keluarganya Situasi politik demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada periode 1960-an ini adalah sebuah sistem diktator karena anti kritik banyak tokoh yang menjadi korban diantaranya Sultan Syahrir Buya Hamka anak Agung Gede Muhammad Rum dan lain sebagainya karena seringnya keluarga menjenguk Buya Hamka meskipun dengan pengawasan ketat polisi Buya Hamka selalu dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain dari Sukabumi ke Cimacan kemudian ke Puncak hingga ke Megamendung dalam suatu kunjungan ke Cimacan salah seorang putra Hamka diselipi sepujuk surat oleh Buya Hamka tanpa sepengetahuan polisi diketahui surat kecil itu rupanya berisi alasan penangkapan Buya Hamka Buya Hamka ternyata dituduh mengepalai sekelompok orang yang didanai Tengku Abdurrahman yang dianggapnya bermaksud membunuh Presiden Soekarno Hamka juga dituduh memimpin rapat di Tangerang bersama kawan-kawannya yang mengerikan sebelum itu ketika Buya Hamka di penjara Hamka ditimpa berbagai siksaan fisik dari salah seorang polisi karena Buya Hamka dipaksa membuat pengakuan palsu selama sebulan Buya Hamka diperiksa oleh satu tim polisi dengan sorot lampu dituding dihina dan diancam agar supaya mengakui sebuah satu tuduhan palsu rumah tahanan yang terakhir ditempati Buya Hamka berada di Megamendung tetapi tidak lama kemudian Buya Hamka dibebaskan dan bersyarat setelah penyakitnya kambuh di tahanan dua tahun lebih Buya Hamka berada dalam tahanan yang sepi dan dingin dengan berbagai hinaan hingga penyiksaan fisik yang menimpanya setelah Hamka menjalani perawatan di rumah sakit persahabatan tidak lama kemudian Buya Hamka dibebaskan setelah kekuasaan beralih menuju kekuasaan Orde Baru selain kisah pilu yang menimpa Buya Hamka ada pula kisah teladan Buya Hamka pada tahun 1970 di akhir hayat Soekarno yang pernah memenjarakan Buya Hamka meminta agar Buya Hamka memimpin sholat jenazahnya karena sifat pemaaf dan bijaksana sosok Buya Hamka singkat cerita akhirnya Buya Hamka bersedia memaafkan dan bersedia memimpin sholat jenazah Soekarno yang pernah memenjarakan dirinya catatan hitam dan pembungkaman politik yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Lama terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuasaannya adalah sejarah gelap yang tidak boleh terulang dalam praktek kenagaraan kita karena negara yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa memenjarakan membuang atau membunuh nyawa warganya sendiri dengan tuduhan yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan salam mata hati pemuda salam jasmerah segala puji-pujian segala nyaman yang kau curungkan segala kerajaan dan kekuasaan engkau yang curung selamat menikmati